Partai Golkar telah mengeluarkan 10 surat keputusan, SK, kepada bakal pasangan calon untuk perhalatan pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus mengatakan 10 SK tersebut dikeluarkan kepada bakal pasangan calon tingkat provinsi. Partai Golkar sampai saat ini telah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon. Kemudian pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur, maupun wakil gubernur, kata Lodewijk kepada wartawan di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Selain itu, Partai Golkar juga telah mengeluarkan 21 SK untuk perhalatan Pilkada tingkat kabupaten. Dijelaskan Lodewijk, Partai Golkar sendiri sejak bulan November 2023 telah mengeluarkan 1.127 surat perintah penugasan bakal calon kepala daerah dari kader. Dari 10 SK yang dikeluarkan, nama Yusuf Hamka dan Ridwan Kamil telah mendapatkan surat instruksi untuk memenangkan Pilkada 2024. Yusuf Hamka bos jalan tol itu diperintahkan memenangkan Pilkada Jakarta, sementara Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!